Makasih ya guys, sudah subscribe di Youtube Prajil HKF 088 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Di sini saya ingin memperlihatkan Ini alatnya Saya ingin memasang Bracket TV LCD Yang ada di belakang saya ini baru Bermerek Samsung Nah ini petunjuk-petunjuknya Bracketnya ini Bracket itu untuk pemasangan Nanti kita ditembok Supaya TV nya Nempel di tembok Bukan di tempat kursinya Ini bracket-bracketnya Nah ini ya Nah ini peralatannya Ini bracket-nya nih Nah nanti ini yang Nempel di TV Nah ini Ini di TV Ada Dua Ini ada dua Kanan-kanan kiri harusnya Supaya seimbang TV nya tidak miring Nah Oke Terus ini Yang di tembok Nah ini yang di tembok Ini nanti di bor Di tembok Di baut Supaya ini kuat Di temboknya Nah Nah Dan Ini Ini Fisher Fisher ini nanti Ini yang Yang ini Masuk ke temboknya ini Ini sih kita bor Temboknya sudah bolong Berlubang itu Kita Masukin Langsung ini Dikencangkan Begini Ini nanti kan Apa Buka dia Jadi Kencang sendiri Di dalam tembok Untuk Menempel ke sini Nah Begini nanti Jadinya Jadi ada empat Nanti ya Kita bor empat Nanti Nah ini Coba kita lihat Ada berapa Oh ya Pas Ada empat Ini Nah Kanan Kiri dua Kanan dua Untuk Memempel Di sini Oke Nanti Kita Alatnya Pakai ini Ini Bor listrik Kita Pakai Bor listrik Ini Ini bor listrik Supaya Kuat Nanti Ngebor di temboknya Karena kalau Bor manual Kita Tidak kuat Pakai tangan Ini harus pakai listrik Nah ini sistemnya Ini ada model Cetekan yang oranye Ini ada Model palu Atau yang halus Nanti kita pakai Model palu Yang getar Itu Ini Listrik Dan Ini Ada kuncinya Ini kunci Ini kunci Ini kunci Bor Untuk Taruh Nanti Di sini Ini mata Bornya Sudah disiapkan Dua Nah Nanti Ditaruh Di sini Di sini Baru kita Kencangkan Kita pakai Ini Supaya Nah Gini Satu Dua Terus Tiga Nah Ini kalau Sudah Kencang Ini Dibor Supaya Ini Mata Bor Tidak Nanti Terjadi Slip Di Sininya Supaya Kencang Jadi Ikut Mutar Gini Kalau Tidak Kencang Ini Slip Ini Mutar Tapi Diam Aja Oke Nanti Lihat Selanjutnya Di Pengeboran Terima kasih Oke Kita Lanjut Di Pengeboran Di tembok Pakai Mesin Bor ini Untuk Menanam Baut Nanti Untuk Pegangan Ini Nah Colok Dulu Disini Tes Sudah Duk Nah Ini Sudah Ditandain Ini Ani Baut 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 selamat menikmati 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 coba oke oke kita pakai open ini oke 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 ini kita tegakkan dulu ini kita puter ininya oke 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 kita coba tolokan jadi listriknya ini remote-nya kita hidupkan oke nah ini lagi nunggu nih ini lagi loading ya kita menunggu sampai hijaunya ini mentok ke sini kita tunggu loadingnya mungkin rada lama karena perlu diinstal dulu nih TV-nya karena ini TV sudah Smart TV sudah Android udah bisa untuk internetan bisa untuk HP karokyan dimasukkan ke sini langsung bisa terkoneksi juga bisa untuk nonton film ada Netflix dan lain sebagainya Coba nanti kita lihat ya apa program yang ada di dalam TV ini nah ini sudah keluar Nah itu ada nih nanti oke kita ambil ke sini ke bawah situ ada cari disini ada pengaturan tuh standar packer disini ini ada live TV Netflix Premiere video HBO TV YouTube galeri untuk simpan foto dan internet oke kita koneksikan dulu ke HP ya oke kita pakai ini HP ini kita koneksikan dulu di sini ya ya ini oke kita koneksikan ada di sini cari Smart View Nenya nah ini udah ada layar cerminnya nah ini udah tuh udah tersambung kita oke nah ini udah tuh udah tersambung kita oke oke ini sudah tersambung ke sini kita ubah ya ini Anda dapat mengubah rasio aspek untuk seluruh layar sangka tersambung Anda dapat menyebabkan beberapa aplikasi mau dimulai ulang coba kita koneksikan YouTube kita kasih ini untuk kolumah kita 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 ini udah nge-nge lagunya bisa untuk berkaruke nah karena disini udah jelas tuh tulisannya bisa untuk berkaruke ya jadi lebih besar yang tadinya kecil segini dipindah jadi ini besar itulah keunggulan Smart TV ini untuk bisa terkoneksi sama HP ini produk baru ya nanti buatkan kawan silahkan dicoba kalau mau beli di rumah pakai yang Smart TV atau yang Android bisa terkoneksi dengan internet bisa untuk apapun bisa untuk nonton YouTube ragilah km88 nya dan bisa subscribe like dan komen dari sini juga Oke jangan lupa ya untuk teman-teman yang ingin beli TV ini habis itu tonton video saya YouTube saya ragilah km88 Oke terima kasih saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh